Hai rambut panjang yang berkuan yang pelatih abang yang beruang wajahnya enak kelihatan ini kawasan hutan ya guys kawasan hutan cuma ada satu blok warung ini dan ditempati oleh Pak Pur apa sendiri yang namanya Pak Pur oh saya kira memang ada orangnya dimana ditemukan airnya saya kabar-kabar ceritanya itu orangnya itu itu udah banyak apa namanya bulat 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 katanya di badannya nyaman lagi kalau kencing enggak buka pintu dan langsung gitu enaknya itu kita harus hotel kita kan numpang ya betul-betul itu jangan selalu ganggu-ganggu gini-gini Bapak namanya siapa Pak Sugeng Purwanto Sugeng Purwanto dari mana Jember Jember berarti Bapak udah lama tinggal sini ya kalau di sini ya kira-kira 15 tahun sudah 15 tahun tapi tinggalnya di gurus tinggalnya di gurus berarti Bapak punya aku sini tuh KTP sini ya di gurus punya kontraan juga sini ya tinggalnya di sini ya setiap hari bapak di sini iya kan sekarang lagi viral nih cerita-cerita kemarin yang sempet apa namanya sebuah motor n-max yang ditinggalkan sama pemiliknya di kawasan di lantaran itu ya di pengkolan ini Bapak dapat dengar itu ceritanya itu tapi denger-dengarnya tuh dia tuh disembunyikan orang halus iya maksud halus kan ya dia masuk ke dunia lain seperti itu ya berarti itu benar ceritanya Pak ya ya itu selepot juga ya ya berarti waktu itu Bapak di sini ya tapi sana berneng-beneng Oh berarti Bapak sempet lihat orangnya itu sini kosong saya sendiri Oh gitu berarti Bapak waktu itu ya sudah jam panunya itu apa mataharinya sudah tenggelam tadi Oh dini hari enggak ya masih kira-kira ya setengah tujuan itu sudah gelap waktu ditemukan orangnya itu jam berapa ya perkiraan orang sudah anu kendaraan itu semua sudah pakai lampu Oh baru ditemukan teman-teman berarti kita sejam setengah tujuan dia tujuan 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 di tempat dimana itu Pak akhirnya di pengkolan situ orangnya dimana ditemukan akhirnya saya kabar-kabar ceritanya ya itu orangnya itu dia bicara katanya di aneh dihormatin dikasih makan-makan ya tapi saat itu helm masih tetap masih selain cerita itu ada cerita lain nggak selain itu yang Bapak yang Bapak tahu terus kok bisa dibilang jalur Pak Pur gitu ya jalurnya opor saya ke warung sini memang berkenan Bapak sendiri yang namanya Pak Pur iya saya sendiri Oh saya kira memang ada Bapak yang ada sejarah gitu nggak ada berarti memang Bapaknya yang tinggal sini namanya Pak Pur gitu Oh di warung ini walaupun sampai seliri terkenal Pak Pur ya iya yang yang bikin terkenal itu apa Pak ya mungkin saya disini kan tempatnya pengeluaran barang dari sini iya sampai bermalam-malam kaca ya itu disandarkan di pohon gitu Oh iya ini Bapaknya yang kemarin jadi ini sempat melihat secara langsung katanya yang kerja di sini kurang satu minggu satu mingguan baru terlihat itu udah banyak apa namanya bulat 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 katanya di badannya kok bisa sampai satu mingguan karena mungkin anu anginnya tidak pernah ke utara-selatan enggak terus ke utara jadi baunya ke utara dari selatan anginnya enggak kok tubuhnya enggak kelihatan gitu kan di pinggir jalan kadang enggak ya jauhan sedikit ada pohon oh gitu sana di pohon enggak kelihatan apa berarti itu memang bunuh diri apa gimana Pak perkiraan saya mungkin dibunuh mungkin kalau kesana ada lu bacok-bacokan itu ya mungkin dipukul di tempat-tempat tahu gitu jadi disandarkan sana terus dikasih ada buka-bukanya botol-botol kalau mungkin minum situ enggak mungkin itu udah baru tadi sempat dapat ceritanya itu katanya sempat ada bapak-bapaknya tidak terlalu kuah sih pada sih kita umur 60-an itu katanya 60-an terletak ya kalau enggak bunuh diri ya mungkin gampang suatu waktu wisatanya terus selama bapak sudah puluhan tahun 15 tahun kan ya tinggal di sini pernah merasakan sesuatu enggak di tempat-tempat sini enggak ada enggak ada ya berarti aura positinya lebih banyak tapi hanya kayak bayangan gitu ya gini dah saya kering-kering jarang saya tidur jang-jang jual lain jari 10 jari 11 .idak tidur nya disini di sini ada barang itu masuk sudah adaan nggak di kan kenapa enggak tidur di sana anu panas sawahnya iya disini anak ya sendiri nyaman nyaman lagi kalo kencing gak buka pintu dan anu silencerin langsung gitu enaknya itu kan katanya di sebelah timur ini katanya gini apa namanya itu yang mayat dibakar katanya ada pasar disini katanya aja tapi gak tau ya jadi saya sedang berada di salah satu tempat istirahatnya Pakpur dan salah satu cerita yang viral yaitu kawasan Pakpur yang merupakan sebuah pasar jadi tempatnya itu rame padahal di dan disinilah lokasi yang bernama Pakpur dan saya sekarang sedang bersama dengan beliau kebetulan beliau setiap malam ya setiap malam tidurnya ya di disini dia lebih memilih tempat ini karena lebih nyaman sejuk kenang jadi lebih gampang kencing juga dimana kan tidak perlu buka pintu lagi langsung kencing di tempat karena disini awasan hutan ya guys awasan hutan cuma ada satu blok warung ini dan ditempati oleh sendirian pula dia lebih memilih ditur disini dibandingkan ditur di rumahnya sendiri digoris jadi disini itu lebih tenang nyaman biasanya Bapak jam berapa balik terus disini ini pasak sini disini iya nanti kalau mau ke pasak sudah ada yang ngirim oh gitu ada yang ngirim dari cerita ceritanya banyak sekali katanya ada pasak katanya pas turunan makanya banyak kecelakaan tapi kecelakaannya itu gak sampai meninggal katanya kalau daerah sini jarang meninggal jarang jarang ya kalau yang sebelah sana penggolan sana oh yang ada yang ada yang ada iya masih keringnya sedikit iya tidak penggolan itu katanya yang dimunduk banyak banyak wong samarnya katanya disana pokoknya Bapak memang sendirian ya belum ada jodoknya belum ada jodoknya gak bapak memang lebih asyik sendiri pak bebas pak ya iya pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati